tiduran saya ada di kamar walaah, kamu lagi tiduran, main game lu, lu sih udah tutup lu game-nya gini, aku mau kasih surprise buat kamu nanti begitu papa bilang buka, buka ya, siap 1, buka matanya ya 2, 3 nah, ini dia yang spesial sekarang sudah nyampe di garasi Papa Lova 2 tahun nih guys, gua bangun mobil ini dari 0 sampe udah jadi seperti ini dan akan gua kasih surprise buat Kenzie karena Kenzie udah lama banget gak gua kasih mobil klasik jadi, gua mau mengingatkan lagi ingatan dia tentang mobil klasik ini sesuatu yang baru, Fiat udah, Morris udah ini satu angkatannya juga nih Beatle VW Kondok yuk, yuk nanti Kenzie pasti seneng banget nih iya, jam segini masih tidur nih anaknya mudah-mudahan dia udah bangun Ken Ruth, Pageri Ruth kangen ya? ngerubuhin Pager udah cukup lah, 2020 ngerubuhin Pager nanti 2021 baru kita ngerubuhin tembok hei malah tidur disini ngapain sih kamu disini, eh? tiduran gantuk tiduran sana di kamar uang tamu lagi tiduran, main game lo lo sih udah, tutup lo gamenya sini, Papa mau kasih surprise buat kamu apa-apa yuk oke, kamu siap? ya sekarang, sebelum kesana tutup dulu hidungnya tutup mata wuntel terus tuh tangan tuh wuntel terus, ayo eh, pilek ya? enggak tuh, suaranya bineng bineng karena aku udah nge-bush wah, pilek tuh bukit yuk tutup mata oke oke nanti begitu Papa bilang buka buka ya siap satu buka matanya ya dua tiga tadaaa hehehe gimana kan? keren ini udah dua tahun Papa bangun baru jadi ini bayangin lama banget kan dua tahun gimana? ini namanya VW apa? tau gak? mobil apa ini? ini kayak di tembok gitu iya betul tapi beda warna betul apa namanya? oh iya VW iya VW Volkswagen VW Kodok VW bukannya yang besar kayak oh itu Dakota ada lagi tau gak? ini mobil Papa namain siapa tau gak? apa? betty kenapa? karena kan VW battle oh iya jadi battle itu kan VW nya VW Kodok Kodok namain betty jadi semua mobil Papa yang ada di sini semua Papa namain mau lihat Ken? iya yuk kenapa namanya betty pak? kenapa? kenapa namanya betty? karena dia battle VW battle jadi Papa namain betty lucu kan? warnanya putih imut-imut gini sini Ken keren gak? keren 2 tahun kan Papa bangun dan ini keren kan? ini mobil tahun 1967 lama banget dong iya jadi ini VW sebutannya VW 1500 tau gak VW 1500 itu artinya apa? apa? 1500cc asli dan ini nih ada sand roof nya langka nih ini bawaan dia kenapa Papa pilih warna putih? kenapa? karena putih itu bersih suci wah dan ini Papa udah bikin Jerman look kan? gayanya tuh udah kayak Porsche lihat deh velg nya 2 liter ini velg langka nih dari Jerman dari Jerman dari Jerman betul terus ini jok nya juga jok Porsche nih Ken nah lihat tuh mantap kan apa? ini apa nih? nah itu untuk angin apa? jadi untuk menahan angin supaya mobilnya bisa stabil gitu ini variasi tapi ada fungsinya ternyata keren lho gue di VW memang keren iya nah terus ini jok nya pake jok Porsche nih Ken tuh lihat wah wih mantap setir nya juga langka nih setir nya setir yang langka kayaknya cuma mobil Papa doang yang pake setir yah, jok Porsche hah hah yah gimana masangnya nih hehehe udah bisa sip ini kayaknya cuma Papa doang yang punya nih nah terus ini juga nih personally nya nih ini langka juga nih Ken hehehe tuh nih tip nya asli original VW langka juga nih tuh jadi memang ini Papa bangun bener-bener total banget dan ini udah kesukaan Papa dan ini udah kesukaan Papa style nya tuh udah Papa lihat di ini sebenernya referensi saya dari video Youtube nya tuh Slippers kalo kalian pengen lihat ada tuh di Youtube Slippers Red nah itu saya ngambil inspirasi dari mobil itu joknya keren yang merah ya jadi kombinasi sama putih dan merah marun gitu kenapa saya suka mobil VW VW itu kan VW kodok ini VW etel ini ini sebetulnya salah satu VW yang ikonik jadi VW yang udah mempunyai brand tersendiri sehingga kalo orang ngomong mobil klasik VW kodok tuh udah jadi ikon banget jadi orang-orang tuh udah tau mobil ini mau dari mulai anak kecil sampai udah dewasa kaum milenial pun semua VW karena bentuknya unik gitu selain Morris ya Morris kan juga ikonik tuh VW juga Fiat juga nah semua sama tuh Fiat 500 Papa Mini Cooper yang itu sama VW ini tuh semua image nya tuh itu klasik jadi orang-orang pasti tau ikonik banget gitu ini mirip kayak itu lah ini kayak Fiat mirip-mirip memang dan dulu ada filmnya film Herbie itu ngetop banget tuh kayaknya film VW kodok lah pake Herbie sebutan mobilnya Herbie tuh keren kan kalo pasangin AC semua eh kamu kenapa ngelamon gitu bengong ngeliatin apaan sih bayangin kenapa namanya kodok kenapa ngetoke ini atau cicak karena liat bentuknya tuh kayak sini Papa liat luar kamu bayangin ini mobil kayak kodok makanya dinamain VW kodok coba liat tuh kamu liat dari sini bentuknya kayak kodok kan liat tuh kayak kodok gitu kan iya iya kan tuh depannya makanya sebutannya VW kodok karena kayak kodok tuh liat belakangnya nah ini belakangnya juga keren kan gini liat ini beda nih nih ada giniannya 2 biji doang ini juga langka nih satu cup ini biasanya tuh ada banyak isi-isi anginnya tapi Papa cuman yang dua ini ini limited ini VW 1500 tuh CC nya gede 1500 biasanya orang-orang VW kebanyakan 1300 1200 nah ini langsung udah bawaannya 1500 itu harganya hah harganya bukan CC nya 1500 bukan harganya maksudnya harganya mobil 1500 itu keren ga? keren mau nyobain? ganti baju dulu dong ganti baju kodok supaya sama iya mau nyobain kita keliling-keliling iya ayo let's go woy ready tah eh tos kita dong siap ready action 1 2 3 4 5 6 7 8 iya yuk untuk jalan pak taruh lu mau dong super keju dulu segini jalan yang mana keju susu keju lagi oke papa udah siapin buat kamu yuk ini kejutan buat Fancy apa terkejut kamu kesukaannya keju susu ya? iya ini dia super keju wafer keju pertama di Indonesia dengan 2 rasa yang lebih berasa gak kaya wafer keju biasanya super keju ini kejunya belang dan berlapis-lapis ada keju susu dan keju coko bukan coko bang coco 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 coko ken bukan coco yeh si keji dibilangin udah udah daripada kita debat yang bener itu adalah coko oh coko iya kalau ini keju es usu es usu es usu es usu susu su leh ya bacanya keju susu dah gak usah lagi dibedain kalau ini kan ketauan tuh coko kalau itu wafer keju dengan kombinasi krim keju dan susu yang pasti nagih ya hmm keju susu rasanya milking light ini papa buka yang coklat ya hmm nah kalau ini wafer keju dengan kombinasi krim keju dan coklat yang pasti rasanya lebih enak keju coko rasanya sweet and salty tuh liat keju belangnya tuh berlapis-lapis kamu juga tuh kayak gitu kan berlapis-lapis juga kan belangnya kayak joget ini Ken berlapis-lapis iya pak nama jogetnya aja joget elang kalau gitu kita joget aduh keju coklat keju lagi keju susu keju lagi asik keju coklat keju lagi keju susu keju lagi keju coklat keju lagi keju susu keju lagi keju lagi kalau mau memilih yang keju-keju cuma pilih super keju wow oke Ken yuk kita jalan iya kita jalan dulu pake kodok si Betty let's go go